Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel aku Jadi di video-video aku yang sebelumnya Ini banyak banget yang request ke aku Untuk nge-review Ciput Ninja Tapi sebelum masuk ke reviewnya Aku mau minta ke kalian semua Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya ya Terima kasih untuk komen yang udah masuk ke aku Yang udah nge-request aku untuk nge-review Ciput Ninja-nya Jadi kali ini aku mau nge-review Ciput Ninja yang biasa aku pakai Tapi disini aku mau ngejelasin Ini aku mau review jujur ya Tentang Ciput Ninja yang selama ini aku pakai Jadi ini bukan endorse Aku punya dua warna dari Ciput Ninja-nya Yang pertama warna putih, yang ini Dan yang kedua Warna krem Krem atau coksu ya? Ya ini pokoknya warnanya ya Sebenernya aku juga punya Ciput Ninja yang lain Yang warna hitam, yang warna abu-abu Tapi aku mau nge-review Ciput Ninja yang biasa aku pakai Yang aku beli di Shopee Supaya kalian juga bisa gampang nemuinnya Nah disini aku kasih tau aku beli Ciput Ninja ini Ini di Shopee Untuk tokonya Namanya Arinta Underscore Hijab Untuk pengirimannya ini dari Kabupaten Jepara Lumayan jauh sih tokonya Tapi waktu itu pengirimannya juga gak lama Aku beli Ciput Ninja ini murah banget Harganya ini cuma 6.950 rupiah Gak mahal kan? Dari harga normalnya ini 9.000 rupiah Jadi sebelumnya aku beli pada saat lagi diskon Jadi murah banget Aku beli dua Yang warna krem ini sama yang warna putih tadi Oh iya nanti untuk linknya Akan aku taruh di description box Kalian bisa lihat aja Menurut aku sih Ini pada saat barangnya nyampe Aku juga kaget sih Ternyata bahannya ini lumayan ya Kalian bisa lihat Nah bahannya itu kayak gini ya Gak terlalu terawang sih Nah untuk yang warna putih kayak gini ya Menurut aku yang warna putihnya agak terawang sedikit Dan menurut aku Ciput ini bahannya juga lumayan adem Jadi disini aku mau ngasih tau informasi yang ada di sellernya Jadi informasinya itu Inner Ninja Resleting bener Ini ada resletingnya Walaupun harganya Rp6.000 Tapi ini udah ada resletingnya Ini kalau gak salah namanya resleting Jepang ya Kayak gini nanti aku kasih tau Untuk bahannya standek kaos yang berkualitas bagus Bahannya halus dan lembut Dan Ciput Ninja ini di tokonya juga lumayan banyak warnanya Jadi aku beli dua dulu Ini aku mau nyobain dulu Kira-kira Ciput Ninja ini nyaman atau enggak sih pada saat dipakai Terus yang paling penting kira-kira jahitannya rapi atau enggak sih kayak gitu Dan menurut aku sih sejauh aku pakai ini tuh bahannya nyaman sih Enggak gerah juga Udah gitu pada saat dipakai itu langsung pas gitu Dan ini kan harganya lumayan murah juga ya Murah banget malah Rp6.000an aja Ini aku udah bisa pakai Ciput Ninja yang bagus kayak gini Dan di bagian belakang ini udah ada resletingnya Biasanya kan ada tuh Ciput Ninja yang langsung masuk gitu Tapi gak ada resletingnya gitu kan Terus juga belakangnya kurang nyaman Kalau ini belakangnya juga udah ada karetnya tuh Jadi udah nyaman banget sih menurut aku Dengan harga yang murah banget Nah dari deketnya kayak gini ya teman-teman Nah di bagian belakang ini udah ada karetnya Tuh Dan udah ada resletingnya Ini resleting Jepang bener gak sih? Tuh bagus banget kan Harganya cuma Rp6.000an tapi udah ada resletingnya gini Jadi makanya juga gak ribet-ribet gitu Bisa dibuka dulu resletingnya Setelah udah pas baru dipasang Nah kayak gitu Bahannya kayak gini Modelnya kayak gini Nah supaya lebih jelas lagi disini mau aku pakai Nah jadi untuk Ciput Ninja kayak gini teman-teman Setelah dipakai Kalian bisa lihat kan Tuh pas banget ini gak aku kasih jarum pentul Gak aku kecil-kecilin Nah ini aku gak aku kecil-kecilin belakangnya Ini aslinya kayak gini setelah aku pakai Menurut aku sih nyaman banget Yang penting pas aku pakai tuh langsung plak gitu Untuk Ciput Ninja ini bahannya gak licin ya Jadi kalau dipakai tuh gak melorot-melorot gitu Bahannya juga gak geras sih menurut aku Gak panas dan gak terlalu adem juga Ya pas lah menurut aku Nah terus di bagian sampingnya tuh kayak gini Jadi dia udah kenceng Udah kenceng dan ini udah pas banget Oh iya untuk Ciput Ninja ini Belakangnya ini kan karet gitu ya Jadi ini terbuka Jadi mungkin untuk sebagian orang ada yang gak suka Dengan Ciput Ninja yang kayak gini Yang gak tertutup gini karena nanti dari sini bisa keluar-keluar gitu kan rambutnya Tapi kalau menurut aku sih Gak masalah ya karena kan nantinya akan dipakai ini hijab lagi gitu kan Akan tertutup lagi jadi Rambutnya juga tetap gak keliatan gitu Nah disini aku punya tips juga Untuk kalian yang punya bentuk pipi yang cabi gitu Jadi kalian kalau pakai Ciput Ninja ini jangan terlalu ke belakang Karena kalau terlalu ke belakang nanti malah fokusnya di pipi Pipinya tambah keliatan besar Jadi untuk Ciputnya ini kalian bisa pakainya agak maju gitu Jadi pipi kalian keliatan lebih tirus Jadi aku contohin ya Untuk bagian sini ini dimajuin sampai ke dekat dagu gitu Kayak gini Dimajuin aja Nah ini jadinya Wajah kalian terlihat kecil Coba sekarang kalian bisa lihat perbedaannya ya Nah ini aku pakainya Maju gitu Jadi muka aku keliatan kecil Nah Kalau kalian pakainya mundur Nah Bentuk wajah asli kita itu keliatan Kayak gini Jadi kalau kalian Yang mau mukanya keliatan tirus Ini bisa dimajuin aja pakai Ciput Ninja nya Nah untuk tips yang kedua Kalau kalian mau pakai hijab Dengan gaya turban Kalau menurut aku Ini di bagian leher Ini sebaiknya Kalian kencengin gitu Nanti untuk bagian Ciput yang ini kan dimasukin ke dalam baju gitu kan Nah Bagusnya menurut aku Untuk bagian leher ini kan Nggak kenceng gitu kan Tuh Agak gombrong gitu Jadi Kalian bisa ngepresin Di bagian lehernya itu ke belakang gini Terus kalian kasih Peniti Jangan terlalu kenceng juga ya Nanti kecek Nah untuk bagian lehernya Ini jadi keliatan Lebih kenceng gitu kan Jadi Kalau kalian pakai turban itu Keliatannya lebih Bagus Gitu Untuk contohnya kalian bisa lihat Di video aku sebelumnya Untuk yang review Lip cream Hanasui Oke teman-teman Jadi segitu dulu Review Ciput Ninja dari aku Untuk yang udah nonton Tapi belum subscribe channel aku Subscribe sekarang juga ya Bantu aku Supaya lebih semangat lagi Bikin video-video selanjutnya Terima kasih untuk yang udah nonton Aku Dewi Yurita Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati